Apa yang saya perjalankan 10 tahun, kita pelajarin sebagai experience, kita pindahin menjadi knowledge, kemudian jadi science. Saya bilang, Ki, untuk menjadi saya, ini 3 fase yang dilewatin. ABCD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya, Jaki, di acara Mari Berkenalan. Di episode kali ini, kita bertamu ke kandang atau ke markasnya Indonesia Photography Archive dan Humanika. Nah, kita bakal berkenalan, jujur, Jaki aja udah beberapa kali ketemu, cuman belum sempat kita berkenalan secara langsung kayak gini dengan Kang Andang. Siap. Oke, Ki. Kang Andang, Jaki sempat ya baca-baca tentang Kang Andang ini, basicnya itu pendidikan seni ya, di UPI. Ngambil S1 di UPI 2004, itu pendidikan seni itu ngebahas kayak gimana aja sih? Ah, itu seni rupa ya, tentang sederhananya jadi guru seni rupa sebenarnya, tapi pada kenyataannya nggak semua jadi guru seni rupa. Iya. Tapi basic kita tuh diajarin tentang pedagogik. Pedagogik apa tuh? Ilmu tentang ngajar gitu. Jadi bagaimana mengajarkan seni rupa, tapi dengan satu sistem pengajaran atau pembelajaran yang memang terukur. Kan kadang-kadang seni itu, udahlah seni memang masalah estetik, masalah rasa, tapi ternyata ada yang mengajarkannya. Ada nilainya ya. Ada value, ada nilai, nggak cuma estetik doang, Ki. Tapi sampai ke kognitif, afektifnya juga. Nah, sekarang yang jadi lucu, pendidikan seni rupa. Dimulai dari pendidikan seni rupa. Sekarang mendirikan, jadi Jaki nyebutnya founder kah atau owner kah di IPA ini? Founder, founder, founder. Karena ownernya, owner seluruh bangsa Indonesia nanti, Jaki. Jadi milik semua masyarakat. Nanti semua, betul. Jadi, founder dari IPA dan Humanika. Ini dari Humanika dengan IPA itu yang jalan duluan yang mana sih? Humanika, sebetulnya Humanika. Humanika yang support IPA, Ki. Sebetulnya. Indonesia Photography Archive. Seni rupa. Kenapa ke archive photography? Oke. Kita cerita di seni rupa sendiri waktu saya satu. Itu saya memang, walaupun di sini dulu, Pak. Tapi saya memilih medium berkalian yang fotografi, Ki. Jadi dulu, pada masa semua orang bikin lukisan. Menggunakan cat minyak, akrilik, dan lain-lain. Saya pakai fotografi sebagai mediumnya. Berarti lintas media, dong? Iya, pada saat itu. Pada saat itu, orang juga banyak. Tapi juga bukan berarti fotografi, pure photographic. Dalam artian rekaman realitas. Tapi saya berdekatan dengan abstrak, setelah yang lain. Kemudian pakai teknik-teknik fotografi, kayak fotogram, gitu. Jadi, kita nggak ngelihat fotografi. Seperti kebanyakan, dalam artian rekaman realitas doang. Tapi justru, ngebangun imajinasi baru di situ. Dan meng-create sesuatu juga, ya, Belardi. Jadi, siapa tahu ada teman-teman yang nonton juga belum tahu bahwa, IPA itu bergerak di bidang apa sih? Oke, IPA itu yang pasti bergerak di bidang collecting, kemudian researching, publishing yang berhubungan dengan arsip fotografi di Indonesia, Ki. Jadi, itulah kenapa. Mungkin di sini dilihat ada beberapa artefak, walaupun juga arsip, ya. Yang berhubungan dengan fotografi, ya. Ada arsip, ada artefak, dan lain-lainnya. Jadi, buat teman-teman yang memang punya passion untuk melihat bagaimana shaping fotografi Indonesia hari ini, Nah, kita lagi nata itu, lagi ngebangun tentang bentuk fotografi Indonesia hari ini, dengan cara meng-collect, meresearch, semua hal yang berbeda dengan fotografi Indonesia. Kenapa ke arah sana? Kayak gini, Ki. Makin hari, kita makin jauh. Fotografi itu makin jauh, gitu, sebagainya. Beyond buat kita. Terutama yang berhubungan dengan teknologinya, makin beyond. Benar nggak? Baru beli ini, udah ada yang baru. Dan makin nggak kebeli, kayaknya, Ki. Tapi akhirnya kita mempertahankan tentang apa sih yang membentuk fotografi itu sendiri. Pasti bukan cuma teknologinya, tapi ada hal lainnya. Esensi apa sih fotografi itu selain teknologi? Betul. Ada histori, ada pemikiran-pemikiran. Jadi, fotografi dibangun di semua elemen. Dan fotografi juga bukan dibangun dari cuma masalah artefaknya doang. Bukan cuma dibangun dari fotonya. Fotonya, tapi juga behind every photography. Di balik setiap foto-fotonya, ada pelakunya, ada pemikiran-pemikirannya, ada konsep-konsepnya, ada kontribusi, ada histori. Ya kan? Itu yang kita coba kali. Dan mudah-mudahan, itu akan menggambarkan fotografi Indonesia hari dan besok. Ya, Jaki sepakat sih. Karena kemarin Jaki sempat ngobrol sama Kang Mayu. Dan Jaki juga bercerita. Jaki sempat kuliah di Jakarta. Di kampus Jakarta. Jaki ngambil penyelodaran televisi. Jaki belajar tentang sejarah film Indonesia. Jadi, mata kuliah itu ada sejarah film dunia, ada sejarah film Indonesia. Tapi di saat sejarah fotografi, itu sedikit mungkin membahas tentang sejarah fotografi Indonesia ya. Mungkin karena arah itukah? Ya. Ya, itu juga satu PR sih, Ki. Bagaimana kita selalu mencerita tentang sejarah hadirnya fotografi. Kita disebutin dari Dager, Nips. Ya kan? Semua kita obrolin. Tapi, nggak ada obrolan tentang siapa yang berkontribusi tentang fotografi di Indonesia hari ini. Jadi, kayak ada missing link. Ada missing link. Dan bahkan kuliah kita di kuliah fotografi pun bicara sejarah jarang sekali. Dicitakan tentang sejarah fotografi Indonesia. Jadi, kayak kita udah, padahal logikanya kehadiran fotografi di Indonesia itu hanya dua tahun setelah dideklarasiin oleh Pranswa Arago ya. Seperti dia cerita bahwa oke, ada penemuan dari Dager 19 Agustus 1839. Dua tahun kemudian udah ada fotografi di Indonesia. Udah ada. 1841 udah datang ke sini tuh. Yang bersaudara juga siapa? Salah satunya yang bersaudara. Ya kan? Jadi, sebenarnya miris ya di Indonesia itu kayak kita analogikan fotografi itu manusia. Manusianya ada, tapi nggak tahu dari mana. Ini alien kali ini. Jadi manukasinya. Dan kayak kita sebenarnya lupa tentang menceritakan who we are. Iya kan? Who are we? Karena bayangin, Ki. Ya, Ki. Saya mungkin sudah melakoni fotografi udah bertahun-tahun. Tapi kita lupa tentang siapa yang memperjalankan pertama kali ya di fotografi di Indonesia. Kenapa sih bisa se-in ini gitu kan? Kenapa sampai hari ini ada dan bertahan? Dan sekarang malah jadi gaya hidup. Lifestyle. Fotografi itu. Iya. Everyone can be photographer right now. Iya kan? Tapi kita lupa tentang siapa yang memperkenalkannya. Siapa yang memperjalankan. Dan siapa yang berkontribusi. Dan yang pasti, kontribusi nggak cuma difotografi doang, Ki. Iya kan? Fotografi, fotografer, kontribusinya bukan tentang fotonya doang. Bukan tentang fotografinya, tapi tentang apa yang menjadikan hidup kita hari ini. Iya. Karena kalau misalnya kita bilang juga ya, di garis sejarah Indonesia itu, di museum manapun itu rata-rata, bukti otentiknya itu hasil foto. Iya, salah satu adalah foto digunakan sebagai sumber. Bukti kebenaran. Walaupun masih sangat... Tanda tanya ya. Iya. Tapi ya itu, Jagi suka ketawa-ketawa gitu. Atau Wahyu bahwa, gila ya, museum Indonesia seluruhnya pakai bahan dari dunia fotografi gitu. Jadi bukti-buktinya itu fotografi. Tapi museum fotografi pun nggak ada di Indonesia. Itu yang menarik ya. Sebenarnya kontribusinya luar biasa. Tapi dia tidak punya ruang dan tempat di Indonesia. Kehadirannya begitu diakui, kehadirannya begitu dipercaya gitu ya. Tapi juga diremehkan bisa jadi atau dilupakan oleh banyak orang tentang kehadirannya. Jadi kehadiran fotografinya diakui, tapi orang dibalik fotografinya nggak diakui. Jaki ngambil kesimpulan itu benar nggak salah? Salah satunya ya. Salah satunya ya. Salah satunya tentang bagaimana kita mengapresiasi peran orang-orang difotografi. Karena kita nggak pernah bisa dipisahin loh, Ki. Kamu ngeliat foto, pasti ngeliat behind every photograph, ada idea, ada konsep. Siapa yang punya konsep? People. Fotografer apa difotografi? Dan proses kreatif itu bukan hanya sekedar tentang alat apa yang kita gunakan. Tapi bagaimana kita menggunakan alat itu. Itu kan selalu dikonsep ya dengan orang-orang pada zaman dulu dan mungkin beberapa orang sekarang masih ngejalanin itu. Berbicara kita tentang fotografi kehilangan tentang who we are atau siapa aku di Indonesia. Nah sekarang Jaki pengen tahu dulu nih, Kang Andang berterjun ke dunia yang namanya seni rupa ya. Seni rupa di UPI. Awalnya itu Kang Andang di masa mudanya itu apa sih yang dilakuin? Sampai kejerumus di lubang kesenian. Swim ini salah satu cara menghindari mata kuliah yang eksakta. Itu alasan yang paling logis lah, walaupun di awalnya punya cita-cita dari mulai jadi dokter, arsitek semakin raristis. Ternyata kapasitas kita nggak nyampe di situ, akhirnya saya memilih seni rupa. Itu pun juga saya melihat di akhir-akhir waktu SMA nih, saya udah mulai kenal fotografi sebetulnya. Tapi fotografi saat itu tuh mahal, Ki. Wuh, sampai sekarang. Sekarang ada pilihan, Ki. Ada pilihan. Sekarang mah bisa minjem, banyak yang punya lah. Bisa bikin sekarang pakai. Bisa bikin sekarang. Makanya udah 200 tahun kita belum bisa bikin kamera. Iya kan? Dan lalu gitu. Nah, jadi pada saat itu saya udah kenal fotografi, kemudian saya ngeliat apa yang kira-kira berkaitan dengan fotografi, yang berhubungan dengan visual, seni rupa pilihannya. Iya kan? Nah, saya masuk ke UPI karena sebenarnya saya punya historis lah. Keluarga saya orang-orang pendidik sebetulnya. Pilihannya saya seni murni. Cuma pada saat itu pasti dipertanyakan, Ki. Mau jadi apa? Itu sih. Iya kan? Mau jadi apa? Gimana sih? Caranya, kak Andang, di saat udah memutuskan, oke, walaupun keluarga dari dunia pendidikan, di saat memilih seni, itu adalah salah satu, wuh, susah banget kayaknya ya memperjuangkannya. Makanya juga saya bikin ini, kalau, sebenarnya saya pilih, waktu itu berbarengan dengan UNPAS. UNPAS pertama kali tuh. Muncul. Muncul. Dari tahun 90-an lah ya. 90-an lah ya. 90-an, 97 lah ya. Nah, saya ngomong, saya mungkin mau masuk ke UNPAS fotografi, tapi pada saat itu juga dipertanyakan dengan hal, kan fotografi tuh mahal, nanti gimana kuliahnya, kan butuh alat, blablabla, blablabla, yaudah dah. Saya tetap pengen ngebahagiin orang tua saya, hanya sama memilih UPI. Dan lucunya juga, kalau orang kan milih UPI itu, biasanya pendidikan bahasa Inggris, kimia, seni rupa tuh terakhir. Iya, kalau ke jeblos lah. Kalau ke jeblos, ini nggak, dibalik. Pilihan pertama tuh seni rupa, kedua kimia, ketiga bahasa Inggris. Iya kan? Apa sih yang dijelasin ke orang tua bahwa, saya pengen di bidang seni. Iya, seni keluarga saya juga nggak jauh-jauh banget sih. Dengan kehidupan berkesenian sebenarnya, cuman dia lebih pada seni-seni tradisi, ya kan, seni tradisional. Nah, tapi ketika memilih seni rupa, semua orang mempertanyakan tentang, kira-kira mau jadi apa? Terutama ibu lah, Pak Siki. Tapi ada satu orang yang nggak pernah mempertanyakan tentang mau jadi apa? Bapak. Pasti bapak kita mah, yaudahlah, nggak banyak omong, silahkan. Mending tanggung jawabin aja lah. Iya, mending tanggung jawabin. Nah, saya cuman bilang bahwa mungkin saya punya keinginan untuk butuh medium, saya bilang. Saya butuh medium buat mengekspresikan apa yang saya pikirin, apa yang saya rasakan. Dan akhirnya bilang, mungkin senupa menjadi salah satu pilihan paling bijak tanah buat sekarang, saya bilang gitu. Terus, orang tua saya, yaudah, silahkan, ya kan, tapi ikut ujiannya. Tadinya saya pikir nggak ada ujian-ujian gitu loh, Ki. Ternyata ujian gambar, ujian segala macam, ya kan. Tapi Alhamdulillah, masuklah, Ki. Jadi itu saya jelasin, saya butuh satu medium. Untuk medium ekspresi saya, medium. Karena pada itu saya memang udah mulai nunjukin minat saya di fotografi dan seniru pakai. Jadi, mulai saya suka koleksi komik. Kemudian saya suka bikin, apa namanya, kaos, t-shirt. Pada zaman dulu kan lagi ini ya, sablon, terus saya bikin gambar-gambar. Nah, dulu saya sebelum kuliah awal, terus saya buka, apa namanya, kraft. Di Gramedia, Ki. Jadi kayak, handikraft gitu. Handikraft daur ulang, gitu. Kayak gitu saya lakukan. Jadi saya punya booth, gitu ya, khusus satu bulan, cewa di sana, menjelang lebaran, dan valentine. Tanda masa itu. Jadi, setiap ulang kuliah, itu nongkrong di sana, di Gramedia di Bandung, situ, Ki. Bikinin kerajinan tangan gitu. Jadi, kayak kartu ucapan, ngelukis, Ki. Belumnya udah. Nalamin kayak gitu-gitu. Dari zaman belumnya, keluar SMA itu, udah otaknya, udah maksudnya. Saya pengen ngapain, ngapain, udah. Ya, udah ke gambar. Nah, cuman pada saat masuk kuliah, biasa anak baru, dipeloncotnya, Ki. Jadi, saya disuruh performance art, semua anak-anak baru di acara DS, performance art, semua pake lumpur, pake cana pendek. Semua anak-anak baru dilumpurin, Semua, Ki. Udah lah. Terus, kita jalan-jalan di kampus, ya. Tapi pada akhirnya saya bilang, gue enak kayak gini deh kayaknya. Hati, saya nggak bilang, saya nggak di sana, gitu loh. Tapi saya ngeliat ada satu yang dibutuhin. Dokumentasi. Jadi, pada saat itu mereka perform, siapa yang mendokumentasikan peristiwa-peristiwa ini? Ya kan, ada peristiwa teater, karena berhubungan dengan seni rupa, ya. Ada teater, ada tari, ya. Karena lingkungan seni, ada musik. Sampai juga teman-teman kita bikin karya seni rupa, mereka kan suka bingung tentang mendokumentasikan karyanya. Iya. Pada saat itu. Agar banyak yang menikmati. Buat ikut lomba, buat segala macam. Dulu paling tren itu Philip Morris. Jadi, saya sebagai tukang repronya, karya-karya seni rumah teman-teman saya. Jadi, oke, enak. Ada lomba Philip Morris. Keliling itu, keliling kosan. Terus, kalau teman-teman TA, tugas akhir. Udah sih, juga fotografer itunya. Jadi, saya ngerasa bahwa ada satu peran yang dibutuhkan dalam berkesenian. Nggak harus selalu di frontman. Iya kan. Ya. Jadi, saya membeli sebagai dokumenter. Walaupun jarang disebut, ya. Yes, nggak apa-apa. Eh, kehadiran kita juga, enak, di foto bareng. Nggak. Kehadiran saya udah cukup dengan karya foto saya aja. Dan orang yang di foto bakal ngeh, ini yang mau datang, ini yang akan ngandah. Pada saat itu nggak banyak sih. Jadi, diferensiasi jelas. Itu yang jadi, akhirnya saya mulai betul-betul menakuni fotografi di situ. Ya, jadi buat teman-teman, ya maksudnya untuk zaman sekarang, mungkin sekarang ini di 2021. Mungkin untuk hal-hal yang berbau kesenian, berbau apapun itu, orang tua zaman sekarang udah mulai-melek. Ya, maksudnya udah mulai, sebenarnya zaman dulu juga ngebebasin. Cuman ada tes dulu lah. Jadi, orang tua kita pengen tahu, kita bener-bener serius nggak sih di situ? Nggak cuma karena lagi rame di sana, biasanya kayak gitu. Cuman, buat teman-teman yang ada di tahun-tahun sekarang sih, sebenarnya nikmatin yang sekarang kemudahan-kemudahan yang udah ada sih. Ya, karena udah banyak referensinya. Yang jadi fotografer sukses banyak, yang jadi seniman banyak. Jadi, udah bisa kita tunjukkan. Karena mungkin, Kak Andang dan Jakis, termasuk orang-orang yang hidup, kita potokannya siapa nih? Nggak sih tau ke orang tua, kita bisa sukses loh. Kayak siapa, kan bingung. Endingnya mau seperti siapa, seperti apa tuh, dulu masih bisa dihitung jari lagi. Sekarang kita bisa open di internet, bisa tunjukin semuanya. Iya, dan jujur, mungkin karena medianya dulu belum sebebasin ya. Sebenarnya emang udah banyak contoh-contoh fotografer jadi atau seniman-seniman yang bagus itu. Dan sukses itu udah banyak. Cuman, kita belum mendapat medianya nih. Maksudnya kita harus campurin, ayo mah kita ke si bapak itu. Kan nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Jadi ya emang, Jaki ya termasuk ya Alhamdulillah, dapat yang tekanan-tekanan itulah di saat kita dipengen berkesinian. Dulu orang tua dan mungkin keluarga besar yang... Sebenarnya orang tua bakal selalu jadi support sistem kita. Cuman biasanya omongan tetangga, omongan saudara itu yang bisa jadi bumerang. Oke, makanya ditunjukin pada saat lebaran. Jadi kalau lebaran, ngumpul foto bareng kita yang motret. Itu yang kita lakukan, menunjukkan pada mereka. Dengan apa? Setiap tahun kameranya rubah. Lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Itu satu-satu strateginya aja, Ki. Iya sih. Sampai di titik kita diakui. Itu sih. Perjuangan kita waktu jaman dulu mungkin, ya bukan lebay. Cuman emang kita aja berjuang untuk dari lingkungan diri kita aja udah lumayan berat gitu. Apalagi berjuang ke luar, itu malah ngelatih kita ya untuk lebih diakui di luar lagi. Sekarang itu proses kandang mengenal dunia seni. Dan yang Jaki penasaran, tadi IPA udah dijelaskan. Sedikit tentang IPA. Sebelum lanjut IPA, Jaki pengen nanya deh. Humanika? Oke. Kepikiran bikin humanika itu, apa sih alasan awalnya? Oke. Sama ya, dulu memang saya berkesenian. Tapi kemudian muncul apresiasi-apresiasi, Ki. Iya kan? Jadi, dulu kita kalau mau lihat, kadang-kadang cuman cukup diajak makan, disiapin filmnya, dicuci cetakin udah seneng. Tapi lama-lama orang mulai dendang, gue punya budget sekian, segala macam. Terus akhirnya saya bilang, oke, gue fotoin ya. Terus dendang, gue ada lebihnya segala macam. Lama-lama orang mulai melihat, kayaknya saya butuh wadah. Pakai saya bikinin humanika. Berarti humanika itu brand? Sebenarnya humanika itu brand. Jadi, itulah kenapa. Kalau orang melihat bahwa humanika itu seperti cuman art space, humanika itu seperti... Kamu ngeliatnya apa sih? Toko buku. Toko buku, ya. Dulu, Jaki ke humanika itu jalan Sunda itu, Jaki mencari buku foto, ya ke humanika. Ya, bener ya. Ya, humanika pokoknya semua berkaitan dengan fotografi, Kik. Ya kan? Nah, humanika itu singkatan, Kik. Human communication. Abluminanas, tentunya, Kik. Jadi, karena hubungan kita kan selalu dengan manusia. Fotografi sangat perat dengan manusia. Nah, itu juga depannya, Kik, humanika itu dari saya buka pertama di Geger Kalong. 2003-2004 lah. Belum beres ya kuliah itu? Belum, belum beres. Di humanika itu di Geger Kalong. Deket DT, Kik. Gue bikin. Terus pindah ke... Apa namanya? Cibedas. Oh, ya. Sebagai kontraktor, ya. Pindah-pindah, pindah-pindah. Karena saya juga pengen mandiri ya. Pengen berada-ada, ngebangun satu wadah. Nggak cuma sekedar. Oke, kita punya usaha fotografi. Kita punya bergerak ke bidang fotografi. Tapi kita nggak prepare banyak hal. Hanya sekedar cuma punya brand aja, Tapi nggak punya sistemnya. Ya, akhirnya kita bikin ini. Sampai di Cipede, Sampai saya punya juga sama temen di Setrasari. Kemudian kita pindah ke Jakarta. Saya menurut saya di Jakarta itu sempat di pencerihan. Sempat juga punya virtual office ya kalau dulu, Pak. Jadi kita sewa satu tempat, Tapi barengan, kalau rapat, kalau meeting baru datang sana. Itu di SW Joyo Center, di SCBD. Terus, terakhir tuh Jakarta tuh di Kemang, Ki. Wow, sampai Kemang? Sampai Kemang 2015. Pokoknya, kita ngelewatin banyak hal. Modalnya dari mana? Memang, nih kayak itu bisa. Jujur, Jackie aja. Di bidang ini udah lumayan, Belum lama. Cuma, untuk jadi, untuk kontrak dan untuk jadi sesuatu itu, Uh, berat banget. Iya, pasti, Ki. Itu ngalamin saya dari mulai punya satu kamera, Kemudian dua kamera. Terus, saya pernah freelance di beberapa tempat. Nah, investasi yang saya lakukan dua biasanya, Ki. Satu ke alat, satu lagi ke pendidikan. Jadi, saya selalu dua ini. Jadi, saya beli alat, Kemudian saya juga bergaul di ruang pendidikan, Di ruang akademis yang nggak cuma di fotografi doang. Karena saya ngerasa nggak, Kalau saya terus berorientasi pada alat, Investasinya, Saya mungkin bakal cuma jadi kolektor doang, Ki. Iya, kan? Tapi saya harus punya ruang lain, Yang mau perdayakan diri saya lebih daripada itu. Ini bukan endingnya hanya experience, Tapi ada knowledge. Itu sih yang Jackie ngelakuin. Jackie jarang banget ngumpulin aset itu lebih ke pendidikan. Jadi, ya, Modalnya itu benar-benar dikumpulin dari alat. Start from, Eh, satu kamera itu, Ki. Dan kalau saya cintain, Itu beli kamera itu saya di Surabaya. Bayangkan jauh-jauh jadi gini. Saya pada saat itu beli kamera juga nggak mudah, Ki. Akhirnya saya punya paman di Surabaya. Dibilang, Kalau beli kamera itu ada di pasar turi banyak. Oh, iya, ada pasar turi. Iya, pasar turi. Oke, Saya dikasih uang sama orang tua saya, Supporting System terbaik saya. Masih Rp450.000 kalau dulu. Kalau nggak salah. Dan, Saya datang ke sana, Ternyata kurang duitnya, Ki. Jadi, saya udah memelas. Memelas saya dari Bandung. Oh, belum bisa. Laginya Rp550.000 udah beda cepet. Tapi udah malu. Minta lagi. Dan padahal itu susah juga ya. Kirim-kiriman duit. Jadi, sekarang Ki minta ke orang tua lagi malu. Akhirnya saya ingat terakhir kali tuh. Pas saya mau balik ke Bandung. Itu sorenya. Pagi-pagi saya usaha lagi. Bang, saya cuma punya duit segini. Saya pengen punya kamera. Akhirnya apa yang dia lakukan? Oke, Saya kasih kameranya. Tapi, Saya pretelin ya. Talinya diambil. Iya kan? Terus casingnya diambil. Filternya diambil. Nggak apa-apa. Yang penting saya punya satu kamera, satu lensa. Saya bilang. Tasnya juga nggak dikasih, Ki. Yang saya lakukan adalah Saya udah beli itu udah seneng. Saya masih punya duit sisa. Beli buat tempatnya ya. Saya beli ini. Semacam kayak... Apa ya? Taplak gitu loh, Ki. Apa namanya tuh? Kayak buat lap-lap gitu loh. Yang kotak-kotak gitu. Kain gitu. Kan di pasar turi ya. Di bawah ada pasar gitu. Saya beli itu. Dibungkus, diikat. Pakai lap kayak gitu. Yang kotak-kotak. Pakai plastik. Udah itu dari Surabaya ke Bandung. Di Kiwe terus. Di Gini ya. Terus udah kayak Ninja Hattori. Menurut Kiwe gini. Karena itu adalah satu kepercayaan dari orang tua saya. Ketika ngasih kesempatan itu. Gue dulu sih suka masih minjem gitu, Ki. Sama saudara. Minjem sama... Dulu di kantor orang tua juga ada. Main kamera. Terus minjem melihat. Pakai nyobain gitu ya. Terus suka. Ya udah lah. Daripada ini. Ternyata beli. Itu kamera pertama saya FTB. FTB T? FTB Canon. Oke. FTB 50mm 1.4 FD. Dan kameranya masih ada di bawah. Wiu. Itu sih. Kamera pertama. Karena yang bisa menjadikan kita seperti ini. Kamera pertama. Jangan sampai dilepas nih. Tapi dulu mah gak pernah kita punya kamera satu. Terus punya kamera dua enggak, Ki. Yang satu dijual dulu. Dia dapet ini. Nah yang saya lakukan sekarang itu nge-thrash. Kamera-kamera yang pernah saya miliki. Jadi dicari lagi. Cari lagi. Dan itu hampir 80% udah saya dapet lagi. Dan barang yang sama. Hampir sama. Karena padahal itu nge-thrashnya gak susah, Ki. Oh. Berarti kita ngejual kemana itu? Ke detect ya? Iya. Ke detect. Kalau dulu kan gak banyak, Ki. Yang jual kamera. Yang jual itu kan ketahuan si A. Terus yang beli paling si B. Apa yang itu teman-teman kita lagi. Iya, iya. Luang lingkupnya gak terlalu luas kayak sekarang. Nah sekarang sama Ki kita jual udah gak tau. Oh udah gak tau. Siapa yang beli. Siapa-siapa bisa. Yang beli di luar kota. Itu yang saya lakukan, Ki. Nah dari situ. Saya ngerasa. Terus saya latihan terus. Saya motretin semua teman-teman saya. Kebanyakan teman-teman ya. Keluarga udah praktikalnya gitu. Free? Free, for free. Pertama-pertama. Karena dulu juga cuci cetak gak mahal juga ya, Ki. Pada saat itu saya masih. Bukan gak mahal ya. Saya masih bisa menyisikan lah sedikit uang buat nyuci, buat cetak, segala macam. Malah untuk salah satu cara untuk biar bisa diakui dengan ngemodal dulu lah asalnya. Investasi, Ki. Maksudnya kita butuh resources, butuh sumber daya. Yang kita punya apa? Iya. Gitu loh. Jadi sebenarnya emang, ya benar-benar yang percaya waktu itu bahwa membeli kamera itu hanya sekedar alat. Kamera itu alat kan? Walaupun pertama kali beli, itu adalah hal yang paling, salah satu yang paling membahagiakan yang pernah saya miliki. Karena itu menjadi medium tadi, menjadi alat. Biasanya kalau kita beli sesuatu itu endingnya doang. Jadi ending dari satu ini. Tapi ternyata itu jadi mediumnya doang. Jadi awal malah kita jadi apa itu karena belanja alat itu kan? Betul. Nah, gak kebayang ya. Maksudnya, Ki, harus ke Surabaya. Jaki juga dengar dari Kang Pocang gitu bahwa, Saya beli kamera, beli alat-alat itu gak bisa di sembarangan. Jadi kita paling di airport mana, lagi apa, lagi kerja, baru bisa beli. Wow, sebenarnya susah itu ya zaman itu. Dulu, Ki. Dan satu lagi yang sulit pada saya itu adalah belajar. Ya, semua orang mau berbagi, Ki. Karena dia ngerasa bahwa ilmu yang dia dapat juga gak murah. Dan gak mudah. Gak mudah. Nah, karena pertama, ini biasanya kalangan tertentu yang punya kesempatan buat belajar. Kedua, buku referensinya bahasa Inggris semua, Ki. Iya. Nah, tapi itu juga jadi alasan kenapa saya bikin buku glossary. Tahun 2004, saya bikin satu buku yang isinya istilah-istilah fotografi. Bergambar, ya buku foto atau buku kayak... Kamus, kayak kamus. Kamus diksineri. Tapi saya juga bikin yang keduanya visual diksineri. Kamus. Jadi tahun 2004, saya bikin 2007 di cetak ulang. Ya, karena yang saya tahu, emang zaman dulu mungkin gak semudah zaman sekarang yang belajar itu. Seenggaknya kita harus ada effort, kita menghampiri siapa, kemana gitu. Kalau zaman sekarang kan kita tinggal buka YouTube. Jadi, kalau zaman dulu emang kita harus kemana, ke siapa, dan mau untuk benar-benar belajar itu, ada effortnya lah. Mulai dari kasarnya jadi asisten, ya Ki. Iya, bawa-bawa iya, bawa lampu, kasar. Karena tapi itu kita ngerasa bahwa kita tuh punya guru. Iya. Itu kita ngerasa kayak... Kayak kalau film Kung Fu Panda gitu kan, kita punya guru, masternya. Kita tuh bener belajar. Kalau sekarang tumbuh banyak master sebetulnya, hari ini. Tiba-tiba master. Bisa jadi, ya. Tapi engagement-nya gak ada. Karena mereka hanya ngeliat hasil akhir. Iya. Ya kan, oh fotonya keren, ngikutin gayanya. Kalau ini enggak, kita sampe ngikutin perilakunya. Iya. Bener-bener kita, kasarnya emang nge-save memori kita itu via mata kita. Cara dia bekerja, cara memperlakukan alat. Itu bener-bener media mata kita itu bener-bener jadi alat perekam banget. Jadi santri lah. Nyantri di sana. Nyantri sama guru sama itu mungkin banget. Dan mungkin pada zaman itu yang jadi rasa bahwa fotografi dan seni rupa itu bersinggungan. Maksudnya di sini ada ruang berbeda. Iya, karena seni rupa, fotografi itu pengertiannya melukis dengan cahaya. Dan orang-orang seniman-seniman di seni rupa itu merasa itu bukan berkesenian. Itu kan masih kontradiksi ya sampai sekarang bahwa fotografi itu masuk seni atau bukan. Kadang masih ada gitu yang ngebahasnya gitu ya. Ya, padahal juga di fotografi kan takarannya kan sains, teknologi, dan art. Tiga itu, fotografer itu memilah seberapa besar kadar artnya, seberapa besar kadar sainsnya, seberapa besar kadar teknologinya sebetulnya. Nah, mana yang mau kita pakai? Kadaan mana yang lebih banyak di situ kita berada? Mana yang kita kuatnya gitu. Dan malahan mungkin berhubungan dengan teknologi zaman sekarang aja yang udah saking majunya ya. Di mana kamera aja sekarang video udah masuk ke 8K. Di mana kecepatan sih. Ya, maksudnya teknologi zaman sekarang kecepatan. Dan malah banyak orang dan mungkin lebih ke jadi hambanya teknologi. Itu juga jadi concern bahwa sama Kang Cis, sama Kang Koceng ngobrol, dan beberapa narasumber itu bahwa banyak sekarang yang bisa bikin foto bagus. Jadi aku, rata-rataan, keren-keren lah. Uh, fotografi itu udah maju banget dan semuanya itu bisa bikin foto bagus. Hampir semua orang bisa bikin foto bagus. Tapi pas di saat Jaki melihat, kadang karena mereka terlalu mengandalkan teknologi, nggak ada rasa di sana. Maksudnya, Jaki ngeliat, bagus, yaudah. Hanya sekedar itu gitu. Ya, itu kan, ya itu memang terjadi sih, Ki. Makanya kenapa kita mengenal, kenapa fotografi dulu dipertanyakan tentang is it art or not gitu. Karena kemampuan fotografi dalam konteks reproduksinya. Ya kan, kemampuan reproduksinya. Kemudian recording-nya. Ya kan, jadi lebih pada mekanical-nya yang lebih di, mekanical reproduction-nya. Sama juga sekarang. Sebenarnya digital reproduction sekarang. Ya kan. Nah, kalau dulu, Ki, foto ataupun karya itu semakin sedikit, auranya makin keluar. Iya. Karena orang untuk bisa ngeliatnya tuh effort banget. Benar, kita mau lihat karya Mona Lisa, kuduk. Iya, nggak? Tapi hari ini justru, aura fotografi itu bisa jadi semakin kuat ketika direproduksi terus. Iya. Tapi reproduksi dalam hal ini bukan dicetak hari ini. Tapi di-publish. Iya, di-publish. Di sosial media kan di-publish. Makin orang lihat makin banyak, makin diperbincangkan, makin dianggap baik, makin dianggap sebuah standar baru. Fotografi. Oke. Itu sih yang jadi ngeri. Maksudnya, zaman sekarang itu, koreksi kalau jadi salah. Cuman, pemahaman benar atau salah tentang sesuatu hal itu diakui melalui siapa orang yang berbicara. Bukan keilmuannya, tapi dari siapa yang berbicara. Jadi, orang yang punya populer yang wah, atau punya followers yang banyak, itu bakal dianggap benar membicarakan apapun. Beda dengan misalnya orang yang tahu ilmunya, malah bisa dianggap salah karena nggak punya followers. Bener nggak sih? Zaman sekarang itu udah sampai seriskan itu. Tapi itu anggaplah sesuatu yang menarik sebuah difotografi. Kenapa? Karena ada ruang-ruang yang akhirnya dibicarakan di luar konteks teknologinya. Kita mempertanyakan tentang statement, mempertanyakan tentang pemikirannya. Kemudian juga kita akan mempertanyakan tentang kapasitinya. Jadi, dengan hal ini justru bagus. Orang banyak mempertanyakan dialektika dalam dirinya, dialektika di masyarakat. Mempertanyakan tentang yang benar, yang baik itu kayak gimana sih? Karena fotografi, menurut saya, in my opinion, pendapat saya menginduki bahwa fotografi itu hadir bukan cuma masalah estetika doang. Fotografi itu harus baik dan benar. Dalam artian ini apa? Fotografi hadir karena ada logika yang bermain, kemudian ada etika yang bermain, dan ada estetika. Jadi, ada tiga hal ini yang saling berkaitan. Jadi, banyak hal yang menurut saya menarik hari ini fotografi. Cuman juga yang kita harus bicarakan tentang fotografi endingnya bukan cuma foto. Fotografi juga perannya bukan cuma fotografer. Fotografi membuka ruang-ruang yang banyak. Peran yang banyak. Sehingga, ya sama, kayak mempertanyakan fotografi itu praktik banget lah. Gak usah ngomongin teorinya, gak usah ngobrolin tentang basic-nya, filosofinya, segala macam. Enggak. Itu gak apa-apa. Ada orang yang punya pemimpinan situ, oke. Tapi jangan nyalahin orang yang melihat fotografi sebagai bentuk the way of thinking. Dari sisi lain? Yes. Fotografi the way of thinking. Ada juga orang yang melihat the way of seeing. Tapi pada akhirnya, kalau dua itu dikombin, jadi the way of life. Itu yang misalnya, kenapa hari ini saya masih tetap ngobrolin fotografi? Ya bayangin, ke start 90-an, Om Pocang, Kang Cis masih lebih dasyat lagi daripada saya. Dan mereka senior-senior dan maestro-maestro ini malah kadang kurang, ya maksudnya gak peduli juga. Dia di media sosial diakui atau enggak ya? Iya. Karena apa? Karena kita udah ngomongin tentang esensi. Ngomongin tentang keadilan fotografi bukan lagi tentang physical things. Tapi tentang apa yang membahagiakan diri kita, apa yang membuat kita bertahan dalam hidup ini, dan apa yang ditawarkan fotografi buat kita besok dan masa depan nih. itu yang mungkin saya lihat. Ini yang saya rasakan, Ki. Jadi dulu mungkin awal-awal saya bawa kamera kemana-mana, Ki. Buat tasnya juga sebagai identitas fotografer itu ditunjukkan. Tapi makin hari kita gak nunjukin itu. Karena kita ngelihat kita gak butuh atribut lagi. Fotografi udah jadi bagian dari diri kita, Ki. Ya Ki, pengen garis bawahnya bahwa banyak orang-orang zaman sekarang bukan menyalahkan atau mohon maaf banget bahwa karena fotografi udah jadi lifestyle, malahan yang namanya basic itu sudah mulai dilangkahi. Maksudnya dilewati banget gitu. Karena, oh saya udah bisa ngejepret, yang penting benar. Ya maksudnya kelihatan terlihat bagus. Tapi konsep benar tidaknya itu mereka udah gak mikirin lagi gitu. Yang sangat disayangkan. Makanya, ya benar kata Kang Anang bahwa foto itu, fotografi itu banyak sudut pandang. Tapi di saat kita sama berbagai sudut pandang itu udah benar-benar mengerti, sama-sama mengerti tentang basic, itu malah jadi satu pemahaman baru kan. Maksudnya kita bisa beradu argumen itu udah bukan masalah teknis lagi. Karena teknis itu udah ada di dalam diri setiap fotografer kan. Teknis bisa jadi berulang, Ki. Nah, ya itu Kang Anci juga bilang bahwa Jack, lu jangan kaget konsep atau ide teknis lu mau segimanapun hebatnya sekarang, di masa depan lu buka buku ada yang sama itu udah gak aneh. Karena yang namanya teknik fotografi atau teknik apapun itu biasanya dari dulu sampai sekarang gak berubah. Cuman variasinya yang berubah. Medianya kadang-kadang yang berubah. Pokoknya ya lucu juga sih. Ya di dunia fotografi ini aja, ya kayak Kang Denny bikin artikel, fotografi sudah benar-benar ditelanjangi. Itu kan udah dinamika yang ada gitu. Ya, karena ya tadi ya Ki, fotografi dibangun dari gak satu. Gak satu material, kalau dibilang. Yang tadi ya, etika, logika, estetikanya jalan. Ya kan? Nah, siapa orang punya pilihan starting pointnya di mana? Ya kan? Mau di logikanya, di estetikanya, maupun di etikanya. Ya, dan kemudian juga orang bisa ngeliat kayak gini Ki. Ada orang yang ngeliat fotografi sebagai bentuk praktik aja, is it okay? Gak apa-apa Ki. Ada yang ngeliat fotografi sebagai bentuk teoritis, ya emang enggak. Ya enggak? Karena dua-duanya saling menguatkan. Iya, saling melengkapi juga. Ya enggak? Cuman tinggal pilihannya, misalnya ini kecenderungan ya, misalnya praktikal, hobi, profesional, kemudian industri, sering aja sebagai teknikal dan praktik. Biasanya endingnya itu experience, pengalaman Ki. Iya kan? Terus yang diobrolin biasanya tentang kamera teknologi dan segala. Kamera dan objek. Iya. Tapi di ruang lain, kalau kita ngomongin teori, ini yang kita obrolin, bisa jadi bukan tentang kamera dan objeknya. Lebih ke konsep. tapi lebih pada analisa dan interpretasinya, Ki. Itu yang kita lihat. Itu melengkapi. Jadi, di bilang teori, ini bisa jadi kita bicara tentang what? Tentang apa? Kalau dipraktik, itu bicara tentang why? Bagaimana? 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 Bukan why, bagaimana? Iya kan? Dua pertanyaan tentang what and how. Bagaimana motretnya? Kalau kita menanyakan, apa itu motret? Kan dua hal yang bisa kita lihat berbeda. Ini endingnya bisa jadi pada science and knowledge. Ini pada experience. kalau kita di-experience saja, nggak kita pindahin ke knowledge, kita nggak bisa melihat bahwa fotografi itu sesuatu yang punya benang merah. Secara menyeluruh? Yes. Fotografi itu nggak bisa dipelajarin. Karena setiap orang, pengalaman bisa beda-beda, Ki. Yang tadi saya ceritain, tapi kalau kita rubah ini, pindahin ke knowledge, kemudian pindah jadi science, jadi ilmu, kita dapat ekstrak. Dapat formulanya. Apa yang saya perjalanan 10 tahun, kita pelajarin sebagai experience, kita pindahin menjadi knowledge, kemudian jadi science. Saya bilang, Ki, untuk jadi saya, ini tiga fase yang dilewatin. ABCD. Tadi ada poin etika. Di fotografi ada etika. Kang Andang melihat etika fotografi zaman sekarang itu kayak gimana sih? Tapi yang kita lihat tuh juga balik lagi, Ki, etika adalah berarti yang etos bisa jadi. Bisa jadi etos kerjanya. Bisa jadi tentang bagaimana etikal dalam konteks dia di masyarakat. Bagaimana dia memotret. Bagaimana dia praktik memotret. Saya juga nggak bisa bicara tentang etika fotografi sekarang, baik atau buruk, atau bagus, atau tidak. Karena pandangan orang pasti beda-beda. Kita punya banyak hal untuk mempertanyakan tentang etika. Contoh gini, Ki. Mempertanyakan tentang private, atau public. Komersial, atau art. Kan dua hal yang selalu, nggak bisa kita langsung ini, etikanya nggak bener nih, sebentar dulu. Dia bergerak di jumlah mananya, di mana. Ada pendekatannya yang mana? Pendekatan private atau pendekatan public. Kayak kalau misalnya saya bilang, saya di rumah saya sini, kemudian kamu motret saya, bisa, ini ruang private gue, Ki, lu nggak bisa main foto-foto aja, misalnya. Tapi ketika di ruang public, kamu motret orang, segala macam. Iya nggak? kita nggak bisa, nggak apa-apa. Semua orang bisa menjadi fotografer, dan semua orang seperti punya licensi, buat motret. Iya. Padahal, ada juga PR lainnya, Ki. Nggak bisa kita sembarangan motret orang. Lu bayangin, Ki. Lu motret, kamu difoto orang, dipublish di sosial media, dan pada saat itu, kamu lagi ngeganteng-ganteng, ya, Ki. Nggak tergoreng-goreng, nanti emang dipoto. Tergesel, malah jadi korban gitu, jadi bullying, jadi bahan-bahan. Ya kan, segala macam. pernah nggak kita mempertahankan tentang itu semua? Ya kan? Jadi, gue tanya, bicara etika, banyak faktor, Ki. Karena, kita butuh elaborasi lain. Butuh konvensi bersama. Butuh kesepakatan bersama. Apa batasnya? Iya. Batasannya moral, di satu sisi. Batasannya moral, Ki. Satu moral, yang kedua, tentang bicara fungsinya. bagaimana fotografi ini dibungsikan oleh kita. Dan, seenggaknya minimal, di saat kita berbicara etika, kita coba aja menggambarkan bahwa kita di posisi objek kita. Iya. Kita nyaman nggak? Kalau kita nyaman, oke, yaudah. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana hubungan antara fotografer dan subjeknya. Jadi, kalau kita tadi yang ngomongin batasan dan macam, pada akhirnya, seharusnya, fotografer dan objeknya dan subjeknya, it's to be common. Iya. Nggak bisa dipisahin, Ki. Iya. Iya nggak? Kenapa saya mau terjaki? Karena, saya punya pemikiran, saya punya ide, saya punya konsep, untuk menghadirkan Zaki. Zaki udah hadir dulu di diri saya. Iya. Sebelum fotonya jadi. Udah dibikirin. Udah terlihat ada dia. Oh, di kepala stilnya ini, seorang ini tuh gini loh. Iya kan? Dan saya ngeproyeksiin dulu kamu, Ki. Kayak, Zaki bakal kayak gini nih. Setelah proyeksiin, kemudian saya masuk pada conference, di mana saya ngeliat apa yang esensi dari Zaki. Bagusnya dari mana? Cakepnya dari mana? Iya nggak? Esensinya apa? Setelah saya menemukan esensinya, ya kan, apa yang mau saya hadirkan, saya jepret, itu tuh bikin kamu. Saya sama kamu, udah jadi satu, difoto. Iya nggak? Jadi satu kesatuan. Satu kesatuan difoto. Iya. Di foto itu. Dan ya itu makanya kenapa orang sering merasa bahwa punya, punya, ketika bawa kamera, dia punya license to shoot everything. Ya. Padahal kalau kita balik lagi, kadang-kadang juga fotografer menjadi begitu dominan kalau bawa kamera. Iya. Iya. Tentang. Kita tuh nggak punya ruang buat kolaborasi. Kita nggak punya ruang buat dia masuk pada diri kita terlebih dahulu. dan akhirnya kita mengakui bahwa saya nggak akan pernah punya foto ini kalau nggak ada Anda. Iya. Iya kan? Dan Anda berhati banget buat saya. Iya nggak? So, bagaimana memperlakukan orang yang berhati bagi Anda? Nah. Iya sih, soalnya kejadian juga bahwa sesimpel hak cipta fotografi aja. Kita bicara hak cipta karya foto itu sesimpel siapa yang menjepret. Nah, itu kan sebenarnya bahwa sebenarnya kita sebagai fotografer pun harus mengakui adanya lighting, adanya yang kru kita ngebantuin itu seperti itunya kan yang harus diakuinya kan. Itu juga penting sih bahwa ya itu tentang dominasi fotografer. Jadi kita tuh masih merasa bahwa kekuatannya di kita. Iya, dan fotografer tuh cenderung egois memang. Cenderung egois. Gimana ya? Karena dia kebiasaan directing. Ada sisi egois. Dia kebiasaan directing. Bisa jadi kebiasaan dia ngarahin orang. Terus dia ngerasa bahwa semuanya ada di pikirannya dia. Semua harus berjalan dengan apa yang ada di pikiran kita. Yang diwujudkan apa yang dia pikirkan. Padahal masih ada elemen lain yang menjadikan itu terjadi. Dan pengalaman mengajarkan kita bahwa ada elemen-elemen surprise yang harus kita akali. Bisa terjadi sesuatu. Dan itu ruang. Fotografi tuh punya ruang itu. Walaupun kita meyakini bahwa fotografi bisa hadir sesuai dengan apa yang kita pikirin, tapi selalu ada ruang alamin of surprise. Karena fotografi tuh dianggap menjadi sangat objektif. Bisa jadi sangat subjektif di satu sisi. Karena fotografi selalu diakini sebagai medium paling sahih, paling akurat dalam konteks menghadirkan kembali. padahal ketika menghadirkan kembali, kita melakukan banyak manipulasi dan rekesa. Iya. Iya kan? Karena rata-rata hampir semuanya ya maksudnya nggak memukul rata. Cuman banyak sesuatu yang harusnya di-taking picture aja jadinya kita making picture. Iya. Jadi jangan di-tiba-tiba oh manipulasi rekesa menjadi kata-kata yang kasar dalam fotografi. Memang kita melakukan itu semua. Selama pesan yang mau disampaikan nyampe yaudah. Caranya kan itu bebas semuanya. Tiap orang punya cara masing-masing. Dan bayangin Ki kalau kita motret saya motret Eko aja. Kan saya punya opsi banyak-banyak angle dari mana aja. Iya nggak? Kemudian kalau saya cuma motret kepalanya Eko padahal sebenarnya di ruangan ini ada banyak orang. Kemudian kita pakai lensa seperti apa kita ambil close up kan kita ngerekayasa itu semua. Iya kan? Karena kita punya gap pada akhirnya dengan audiens. gap-nya adalah space and time. Kalau saya motret Eko di sini itu space and time. Tapi kalau orang melihat foto kita itu citra gambar citra ruang dan citra waktu. Iya kan ada dua hal yang berbeda ada gap. Iya kan? Kesempatan-seempatan. Iya itu. Itu yang kita lihat. Yang kita lihat itu citra gambarnya Eko dan citra ruangnya Eko citra apa namanya waktunya Eko. Iya. Kan bukan bisa jadi bukan Eko sebenar-benarnya. Iya. Hanya pada saat itu dia sedang melakukan itu. Iya. Ini hampir mirip kayak teori alegorinya Plato. Plato Cave. Fotografi itu kadang-kadang kita masih meragukan apa yang hadir sebetulnya. Iya. Keberadaan itu kadang kita juga nggak menganggap itu. Iya. mungkin satu saat baca Plato Cave itu menarik di alegori Plato Cave di bukunya Plato dengan judulnya di dalamnya ngebahas Republik nama judulnya Republik ada tiga tiga obrolan dan itu mungkin sangat berhubungan dengan fotografi Truth Beauty and Justice itu bukunya Plato tapi kamu jangan jangan ini tapi tentang Plato Cave udah kamu baca Susan Sontag on photography ada satu chapternya ngebahas tentang Plato Cave tapi itu dari tiga statement itu aja udah menggambarkan itulah fotografi iya mungkin bisa menyimpulkan Ki ini bener fotografi adalah suatu alat atau media yang kita pakai untuk mengakui keberadaan sesuatu maksudnya ya sesimpel inilah kayak kita udah beberapa kali papasan kita udah beberapa kali papasan mungkin ngobrol selewat-selewat cuman mungkin kalau gak ada fotografi kita gak bakalan berkenalan seperti iya betul gak pernah apa no picture hoax itu apa kayak kenapa kenapa kita juga terus memperjalankan IPA karena ingin menghadirkan tentang hal-hal yang dianggap bisa jadi hanya mitos bisa jadi hanya perbincangan-perbincangan itu ya kenapa kita tetap memperjangan di panjang minimal mitosnya itu kenapa terjadi ada kalimat ya itu kalimatnya sesuatu itu gitu kenapa terjadi ya makanya fotografi menjadi begitu dalam kalau kamu mau memperdalam ya fotografi menjadi dangkal ya selama kamu hanya bermain di permukaan sepakat ya makanya ya kalau konsep mari berkenalan pun itu kita ya jujur Kang Andang Jagi punya beberapa kali ketemu kayak Mas Roy Kang Cis atau Wahyu sendiri yang menjudge bahwa kik gilanya lu udah bertahun-tahun di bidang foto dan video mencari uang disitu tapi kok lu gak pernah kepikiran bikin karya kayak gitu ya itu kan sindiran jadi senang banget gitu nerimanya benar juga ya kita Jaki bisa hidup dan sumber kehidupan Jaki dan kehidupan Jaki itu di dunia foto dan video tapi Jaki gak pernah punya delegasi atau apapun yang Jaki buatnya berkarya aja deh gak usah mikirin ini menghasilkan berapa-berapa ya konsep mari berkenalan ini hadir karena hal itu sih Jaki ngerasa kurang apa ya kurang banyak kenal orang-orang di dunia fotografi ataupun industri kreatif sekalipun ya the power of silaturah iya tepat itu waduh Jaki dari Kang Anang ini narasumber ke-8 dan ilmu itu dari 8 narasumber itu energi jadi energi buat Zaki dan juga buat saya karena Jaki hadir udah dengan 7 energi dari teman-teman kita sebelumnya dan nanya ketemu dan saya kerasain energi itu kehadiran pemikiran Kang Cis di dalam keadilan bagaimana praktikalnya Kang Roy bagaimana virus-virus yang muncul dihadirkan oleh Mang Wahyu ya kan racun dan itu kita dan kebayangan kalau kamu terus bergerak bertemu banyak orang jadi kayak snowball kalau kata narasumber lain kayak Kang Dedy ngomong gila loh Jep kalau misalnya kamu bener-bener jalanin project ini terus-menerus kamu bakal bisa mempersingkat waktu kamu belajar dengan cepat karena kamu bakal ketemu dengan narasumber-narasumber di industri kreatif itu sendiri ya itu lah makanya juga mudah-mudahan teman-teman juga bisa melihat bahwa variasi di fotografi peran di fotografi kontribusi di fotografi semua orang boleh berkontribusi dan yang jaga ingat ini bahwa konsep malu berkenalan itu adalah industri kreatif di industri kreatif itu ada subsektor banyak banget ada hampir 16-17 subsektor dan kalau misalnya teman-teman tahu di satu sektor aja ya kita bilang satu subsektor aja fotografi di dalam fotografi itu banyak kita bisa jadi apa di bidang fotografi itu banyak banget ya soalnya ya ya jaki banyak ketemu orang-orang biar kita lebih melek sebenarnya kita bisa menjadi sesuatu di bidang tertentu itu gak harus jadi ya kalau kata Wayu ngapain saya di bidang fotografi mau motret kalau udah banyak yang mau motret saya bakal berkonsen di bidang-bidang yang bukan memotret jadi dengan katakan bahwa kita menjadi tahu kontribusi apa buat fotografi dengan peran apa partisipasi apa yang mau kita bangun jadi itu penting karena ya sekali lagi ya seperti saya pernah motret pernah ngasih workshop buat Tuna Netra kayak workshop Tuna Netra jadi ingat saya waktu itu sholat jumat di Wiataguna di Pajajaran saya ketemu teman saya dan teman saya juga teman saya kenal dengan beberapa teman kita yang Tuna Netra kemudian dicerita saya kemarin baru pulang dari Bali tapi sayang saya gak bawa kamera jadi saya gak foto-foto kebayang gak apa yang harus dibikirkan kita ya gak teman-teman kita yang punya keunikan punya ini di bagian visualnya tapi dia ngeliat bahwa fotografi itu penting buat dia padahal fotografi sangat visual kita yakini ah ini apa kamu ajarin saya motret dong saya juga masih bingung gimana ngajarin nih akhirnya saya ngajarin mereka setiap jumat habis jumatan saya ngajarin dari mulai mereka tentang prinsip dasar gitu biar ngebuka terus kemudian motret sampai motret pun juga saya bingung gimana ngajarinnya akhirnya saya bilang oke kita motret yuk mulai motret misalnya gini misalnya teman saya nih Irvan saya mau motret misalnya ya Ki saya motret kamu ya dimana kamu Ki ngomong dong gitu ngomong saya disini Fan dia dengerin kan karena dia punya tingkat kepekaan lebih mungkin lebih sedih di depan dan dia bilang oke Ki jangan bergerak ya dia pegang dulu senyum ya Ki set dia tunjukin ke saya gini ya Kang Andang bagus gak dan terus dia bilang keren padahal tau gak Ki saya juga banyak melakukan white lies tau gak kenapa karena kadang-kadang gak ada gambarnya kadang-kadang cuman kepotong kering segala macam iya gak tapi padahalnya kita menjadari bahwa fotografi itu bukan tentang apa yang hadir tapi bagaimana imajinasi ya dan kemudian bagaimana realitas yang dia hadirkan di kepalanya bukan realitas yang ada di fotonya bisa jadi tapi realitas yang dia bangun sendiri di pikirannya ya kadang ya gila sih Jackie ingin denger cerita itu bahwa wow Jackie aja kalau di posisi itu Jackie gak tau bisa harus ngapain ya karena yang Jackie pun sadari bahwa mata dan pikiran kita itu kadang mana yang lebih dulu mata atau pikiran kalau Jackie biasanya pikiran pikiran kalau Jackie ya kalau Jackie biasanya pikiran karena ya kalau Jackie bergerak di bidang fotografi kadang berpikir oh orang pengen motet kayak gini kadang si alat itu gak mumpuni karena emang yang diciptakan Tuhan itu mata itu ber-ber-ber proyeksi ya untuk kita melihat itu untuk menggambarkan sesuatu keindahan yang belum tentu bisa diikuti oleh teknologi sih pokoknya Jackie selalu ngasih pemahamanan untuk basic-basic fotografi pun patokannya mata kita karena si kamera harus ngikutin mata kita bukan mata kita ngikutin kamera tapi ini ada bedanya mata sama kamera mata kamera kalau mata kita dia punya kemampuan rapid eye movement ya tepat terus bergerak tapi kalau kamera yaudah di pindas gitu jadi mata kita tuh bisa jadi perubahan diafragma perubahan iso itu mata kita udah punya sendiri dia punya dialen di mata tuh ada dialen ting yang mirip kayak zoom retina dan sebagainya tapi juga kenapa saya nanya Ki mana yang lebih dulu mata atau pikiran nah sebenernya kan kita melihat dunia dan kita butuh sesuatu untuk menceritakan apa yang kita lihat apa fotografi bener-bener media perekaman jadi kita melihat dunia dan kita pengen menceritakan dunia apa yang kita lihat lewat fotografi fotografi itu bener-bener alat perekaman maksudnya ya konsep mari berkenalan itu bener sih tadi kita ngobrol juga bahwa jangan nunggu orang-orang yang tokoh atau orang-orang yang punya pemikiran hebat itu meninggal maksudnya udah gak ada di dunia ini soalnya sayang banget kalau misalnya kita gak punya rekam jejak itu yang Jackie lakuin di mari berkenal sesimpel itu sih sebenernya cuma pengen mengenalkan bahwa banyak loh ada loh orang-orang yang di industri kreatif yang seperti ini seperti itu variasinya banyak banget oke semakin kamu ngebuka sesuatu semakin banyak kalian yang memperkaya diri kita ya kan nah makanya kenapa juga ini nyambung sama Zaki aja tentang fotografi sebagai tool sebagai medium fotografi itu sebagai aparatus aparatus itu alat ya kan aparare sesuatu untuk mempersiapkan kalau mempersiapkan kan belum sampai akhir iya iya gak itu kata film peluser bahwa salah satunya fotografi itu sebagai aparatus ya kan kayak kita kan ngomongin aparat ya aparatus 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 sesuatu yang kita prepare siapin ya kan karena masih ada nah makanya banyak hal ada yang kita lihat bahwa fotografi sebagai pengganti subjektivitas ya fotografi digunakan sebagai ideologi ya bukti kebenaran ya kan banyak banyak sekali jadi dengan kata lain bahwa fotografi pada ya juga bisa diakini sebagai bahasa karena kemampuan menghadirkan kembali kayak saya cerita sama Zaki lagi dimana lagi di IPA Zaki foto aja ada background saya pakai baju IPA oh iya lagi di IPA karena dia punya kemampuan menghadirkan kembali representasi dan akhirnya fotografi bisa juga dilihat menjadi dua hal ya satu adalah alat komunikasi dengan kata lain bahwa digunakan sebagai bahasa fotografi sebagai language tapi juga di satu sisi fotografi bisa dilihat sebagai tadi pengganti subjektivitas pengganti perasaan ya kan satu dipakai tool of tool of examination ya sebagai alat untuk menjelaskan menggambarkan bisa jadi satu lagi sebagai tool of expression bisa jadi berarti kalau misalnya itu pembahasan tentang fotografi nah disaat membuat humanika ya maksudnya humanika itu berada di posisi sebelah mananya di fotografi itu oke humanika itu sebenarnya jadinya kita melihat kalau saya menggunakan dan teman-teman bahasa visual learning and life journey fotografi humanika itu menjadikan itu humanika itu menjadi ruang ruang belajar ruang berbagi ruang sharing yang padahal ini kita bicara tentang apa yang kita believe apa yang kita yakini bahwa fotografi bisa berkontribusi pada masyarakat oke itu keyakinan kita ya kan makanya kita kasih jadiin sebuah ruang gimana gitu yang kita tawarin itu value bukan apa ya bukan tentang material things makanya kalau kamu lihat di IG New Manika yang kita munculin ada paling juga berbualan kesenian berhubungan dengan pendidikan walaupun di sisi lain kita melakukan praktik-praktik komersial karena kita juga butuh support system ya maksudnya yang nyuntik kitanya jadi kayak ini Manika itu JKN CSR nya kita karena kita udah terlalu banyak dapat dari fotografi dan seharusnya kita memberi kembali apa yang bisa kita kasih ke fotografi dan saya lihat fotografi itu bukan cuman sekedar fotografi fotografi itu kebaikan dan keberkahan yang Tuhan kasih buat saya karena sampai hari ini saya bisa sampai hari ini kena kebaikan fotografi medium kebaikan fotografi berarti kehidupan dan sumber kehidupan Kang Adang itu gara-gara berkara fotografi iya saya bisa sekolah PS3 dan apa yang saya bahas juga tentang fotografi S1, S2, S3 kemudian saya bisa punya kesempatan berkarya pameran di beberapa tempat juga lewat fotografi saya bisa berkontribusi pada masyarakat dalam artian di dunia pendidikan formal maupun non formal juga fotografi iya berarti Kang Adang itu sorry Kang Adang itu sekarang aktif juga sebagai dosen ya iya sebagai dosen juga di ISBI di ISBI Bandung dan ada satu kampus juga di ya dosen tamu aja ki dan kadang-kadang juga saya lucu dia jadi saya beberapa kali jadi penguji luar doktoral di Malaysia iya sempat berarti sempat menyambat pendidikan juga kalau nggak salah di Universitas Malaysia iya di Universitas Malaysia iya sit-in program iya di pas S3 nya belajar ya itu tadi ki bahwa investasi terbesar buat saya hari ini bukan lagi kamera yang saya miliki karena kadang saya jadi malu kalau saya punya kamera mahal tapi saya tidak mampu menggunakannya sangat baik tidak jadi bijak kemudian juga karena saya ngerasa bahwa yang akan menjaga saya yang membuat saya bertahan di fotografi hari ini dan masa depan dalam bagaimana dia menjadi eklusif bagi diri saya bagaimana dia sesuatu yang nggak bisa terpisah dari saya kamera bisa terpisah kapan aja ki gue butuh duit gue jual iya kan iya kan iya kan nah yang lalu saya apa yang menjadi eklusif dari diri kita bahwa fotografi itu menjadi cara pandang saya fotografi cara berpikir saya iya kan jadi the way of life saya ini emang zaman sekarang udah jaki kebuka banget dan jaki ngerasa yang jaki lakuin ini bener bahwa zaman sekarang itu bagaimana kita mengarsif ya bukan mengarsif bukan ya mengolah pola pikir kita bukan hanya sekedar kita bisa motret atau kita bisa bikin dengan media sesuatu cuman pola pikir kita yang harus diasah terus karena yang sering kita lupa dalam memberi asupan ini dan ini ya di fotografi yang sering diberikan asupan itu cuman mata tapi kita lupa mengolah bawa mata itu pintu masuknya doang lewat mata kita tersimulus oleh objek atau subjek matter tapi pada akhirnya ada dua elemen satu akli akal atau lagi kolbu hati dan gimana mungkin kalau misalnya kita bisa mengombin tiga ini hati mata dan akal kita kita bakal bisa membuat karya yang punya rasa ya dengan ketahuan yang keluar adalah apa yang kamu pikirin apa yang kamu rasakan dua hal itu muncul itu yang kita bisa lihat bagaimana airnya yang muncul itu jiwa-jiwa jiwa-jiwanya bukan cuman tentang hatinya aja bukan cuman tentang pikirannya doang tapi itu menjadi collide menjadi satu jiwa karena ada mind body and self nah tiga itu bisa jadi becoming soul karena tiga hal ini yang akan menjadi muncul ke permukaan menjadi jiwa yang tampak jiwa itu bisa jadi gak tampak tapi ketika kita bisa mengolah pikiran mengolah perasaan mengolah diri kita yang muncul bisa jadi jiwa kita dan bisa tersampaikan kepada orang lain ya kita juga susah sih akhirnya bilang oke ini ada jiwanya banyak versi tentang itu kata Robbech apa kalau foto kamu belum begitu kuat bisa jadi karena kamu belum begitu dekat dengan objeknya banyak orang banyak perspektif tentang bagaimana menghadirkan fotografi yang punya kekuatan bagaimana fotografi menjadi satu medium ya tentang tadi tentang etik logik dan estetik pukul yang Terima kasih.